Intro Salam saudara kesedian yang terkasih Perkenalkan nama saya Malam Jenda Tarigan Berasal dari Paroki Kristus Raja Perdagangan Jabatan sebagai DPP Peristiwa ini adalah suatu kisah nyata Yang saya alami di dalam kehidupan saya Sehingga kesaksian ini saya beri judul Mujijat itu nyata Peristiwa ini terjadi ketika dimulai tanggal 5 Juni 2019 Sehabis bangun dari tidur terasa mata saya sebelah kanan Begitu sakit dan seperti tertusuk-tusuk Namun hal ini karena saya anggap tidak begitu mengganggu Sehingga saya abaikan Keesokan harinya sekitar pukul 3 pagi Kepala saya terasa berdenyut Sarap-sarapnya seperti korslek Saya membangunkan istri saya dan kami berdua bersama Setelah itu kami tidur kembali Dan bangun pada pagi harinya Saya lihat terjadi perubahan di dalam diri saya Dimana mata saya kelopaknya menjadi tertutup Dan pola mata saya seperti julik Hal ini sungguh membuat saya menjadi terkejut Sehingga keesokan harinya kami berangkat berobat Ke pembatang siantar ke spesialis mata Tetapi ternyata tidak ada memberikan hasil apa-apa Sehingga pengobatan dilanjutkan ke medan ke spesialis mata Setelah diperiksa Maka diarahkan agar diperiksa ke sarap Maka dirujuklah kami ke rumah sakit pusu Di rumah sakit pusu Diperiksa sarap-sarap Dan kemudian disuruh Untuk dipoto MRI ke materna Setelah hasil foto diperoleh Maka kami kembali ke rumah sakit pusu Kesimpulannya terdapat kanker Dan memburu darah saya mempengkak Untuk itu harus segera dioperasi Sehingga pusu merujuk saya Ke rumah sakit Haji Adam Malik Di rumah sakit Haji Adam Malik Dan juga diperiksa kembali mata Dan sarap-sarap saya Kesimpulannya juga sama Terdapat kanker dan pembengkakan Pemburu darah Sehingga harus segera dioperasi Setelah saya berusyawara Dengan istri dan anak Akhirnya disepakati pengobatan akan dilanjutkan ke Penang Di Penang ada tiga rumah sakit yang kami jalani Yang pertama adalah Yang kedua Pantai Hospital Yang ketiga Island Hospital Kesimpulannya semuanya sama Bahwa tidak ada tumor Dan pembengkakan Pemburu darah Dan harus segera dioperasi Karena merupakan bumbu wak Apabila pecah Maka ajal akan terjadi Istri saya dan anak saya bertanya Bagaimana Bapak mau dioperasi Atau lanjut pengobatan ke Jakarta Setelah saya termenuh Dan memikirkannya Lalu saya simpulkan Saya jawab istri dan anak saya Kita kembali saja ke Sumatera Yang kedua Saya tidak mau dioperasi Yang ketiga Saya akan memohon Dan meminta kepada Tuhan ku Agar dia berbelas kasih Untuk memberikan kesembuhan kepada Kalaupun Tidak terjadi kesembuhan Paling tidak Aku masih mempunyai waktu Untuk Memohon ampun Atas segala dosa-dosa ku Inilah yang ku katakan Dan kami kembali ke Sumatera Setelah sampai di Sumatera Hal-hal tindakan yang diperbuat Adalah sebagai berikut Yang pertama Yang pertama Volume berdua Saya tingkatkan terus menurut Sampir setiap jam Saya harus memohon Meminta belas kasihan kepada Tuhan Sebab saya Sebab saya yakin dan percaya Sampirkan bersama dengan istri dan anak Begitu juga dengan meditasi Juga kami kerjakan Renungan keluarga juga kami perbuat Selesai renungan Selesai renungan dilanjutkan dengan Doa Rosario Di bulan Rosario Saya dan istri saya berkumpul bersama-sama dengan teman-teman Berdua Rosario di Pondok Bunda Maria Kami berdua Bersama di pagi harinya Ketika saya terbangun Maka Kelopak mata saya seperti berderak-derak Berbunyi Dan saya dapat melihat kembali dengan baik Karena kelopak mata saya menjadi terangkan Begitu Maria situasi ini Saya sungguh merasa terkejut Dan saya berteriak Terima kasih Tuhan Atas kesembuhan yang kau berikan Inilah awal kesembuhan yang terjadi pada diri Doa terus menerus kami kerjakan Dan ibadat malam juga Terus menerus dilakukan di tengah keluarga Hari demi hari Kesehatan semakin bertambah Dan kini saya sudah dapat Bekerja dengan baik kembali Terima kasih kepada Tuhan Yang telah memberi pujian Kesembuhan kepada saya Amin